Ya, baik. Kita ingin berbincang dulu ini, karena kabarnya industri rokok itu sebenarnya tidak terlalu terdampak katanya, kalaupun harga cukainya dinaikkan. Bener nggak tuh? Kita sudah bersama dengan Direktur Riset Center of Reform on Economics Core Indonesia, Bapak Peter Abdullah. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas. Ah, ini akhirnya dengar suara Pak Peter lewat telepon, biasanya langsung di sini. Apa kabar Pak Peter? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini bener-bener nggak ada pengaruhnya atau pengaruhnya sedikit atau gimana sih Pak kalau dengan industri itu? Gini, pengaruhnya pertama kan seharusnya cukai itu, tujuannya kan untuk mengelola konsumsi. Karena rokok itu dianggap sebagai produk berbahaya, oleh karena itu dikenakan cukai dengan tujuan untuk membatasi konsumsinya. Nah, masyarakat diharapkan tidak banyak rokok. Nah, dengan kenaikan cukai ini diharapkan nanti konsumsi rokok itu akan turut, dan kemudian ya kalau itu terjadi akan berdampak negatif terhadap industri rokok. Tapi, untuk Indonesia ini kan kasusnya beda. Kalau kita lihat dari historisnya, pengenaan cukai yang menyebabkan kenaikan harga rokok itu tidak menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi rokok. Walaupun harganya naik, mereka tetap beli. Nah, oleh karena itu saya berpendapat, ini tidak akan berdampak kepada konsumsi rokok, dan tidak juga berdampak kepada industri rokok. Karena masyarakat tetap beli. Justru yang dampak negatifnya adalah berupa, masyarakat karena pendapatannya tetap, harus beli rokok dengan harga yang lebih mahal, maka yang dikurangi itu adalah konsumsi yang lain. Konsumsi barang-barang yang seharusnya lebih banyak. Tapi bisa merokok ya? Iya, konsumsi yang produktifnya yang dikurangi. Jadi lebih ke dampak ekonomi dong ketika akhirnya ada kenaikan harga cukai rokok ini? Exactly, itu yang saya khawatirkan akan terjadi menurunnya kualitas konsumsi masyarakat, khususnya di kelompok masyarakat bawah, dikarenakan mereka membeli rokok dengan harga yang lebih mahal, di sisi lain konsumsi, pendapatan mereka tetap. Pendapatan mereka tetap bukannya berujung pada tidak mampu atau tidak ada daya beli, Pak Peter? Untuk produk lain, untuk barang-barang lain, mereka harus kurangi karena jatah untuk beli rokoknya yang ditambah jadinya. Ini masalahnya candu ya? Iya, karena masyarakat Indonesia kan lebih baik nggak makan nasi daripada nggak ngerokok. Tapi Pak Peter, kalau dilihat dari secara untung dan ruginya, kalau memang dengan kenaikan cukai ini berarti pemasukan negara bertambah, berarti pemerintah diuntungkan. Nah bagaimana dengan industri rokok, kemudian para pekerjanya ketika cukainya dinaikkan, apakah punya dampak khusus? Karena yang beli rokoknya tetap, jumlah konsumsi rokoknya relatif tidak berubah. Relatif tidak berubah dalam artian mereka tetap merokok. Mungkin mereka mengubahnya adalah syuting dari rokok yang mahal ke rokok yang lebih murah. Itu terjadi mungkin. Tapi konsumsi rokoknya kalau menurut saya tetap. Jadi ada perubahan-perubahan, misalnya mungkin rokok ilegal naik. Konsumsi rokok ilegalnya naik. Tapi secara keseluruhan konsumsi rokoknya itu akan tetap. Dampak terhadap industri-nya relatif tidak besar, saya menganggapnya tidak besar karena konsumsi rokoknya itu. Jadi secara tidak langsung tidak akan mengurangi keuntungan produsen begitu Pak Piter? Saya kira seperti itu karena beban cukainya akan dialihkan kepada masyarakat. Kalau industri mungkin juga tidak ada pengaruh besar atau bahkan tidak terpengaruh Pak Piter, bagaimana dengan para petani tembakau? Tadi sebelum saya ngobrol dengan Pak Piter, kami ngobrol juga dengan asosiasi petani tembakau. Bahkan mereka naik-nggak naik tetap tidak bagus tuh harganya kalau di tingkat tembakau. Seperti apa sih Pak? Kalau petani dari dulu ya nasibnya ya gitu-gitu aja Pak. Karena begini, harga di petani itu biasanya, ini kan kalau cukai itu kan tidak di cukai itu berpengaruh ke petani. kalau seandainya konsumsi rokoknya itu berkurang. Sehingga permintaan terhadap tembakaunya berkurang. Kalau ini kan tidak berubah. Nasib petaninya ya tetap, dalam tanda kurung, tanda kutip, nasibnya tetap ya tidak enak juga namanya petani. Karena memang kondisi di lantai pedagangan di Indonesia itu untuk petani tidak menguntung. Artinya petani ya akan seperti itu saja begitu ya, walaupun harga cukai dinaikkan, walaupun industri tidak terdampak begitu ya Pak Peter ya? Ya benar Pak. Tapi menurut hasil riset yang dilakukan selama ini, meskipun tidak punya efek apa-apa, kan ada juga beberapa rokok yang saat ini aturannya belum dibuat. begitu seperti misalnya rokok elektrik. Nah itu seperti apa perkembangannya? Kalau rokok elektrik ya, gini, saya ingin menambah dulu mengenai cukai tadi. Yang saya kritik di dalam banyak, di media-media, itu adalah kebijakan cukai ini adalah, seharusnya kan tujuannya adalah untuk menekan konsumsi rokok. Dan pemerintah tahu persis bahwasannya kebijakan cukai itu tidak efektif untuk mengurangi konsumsi rokok. Soalnya tetap dijalankan ya? Tapi tetap dijalankan karena saya melihatnya, cukai ini digunakan, kebijakan cukai ini digunakan, lebih banyak ditunjukkan bukan untuk mengurangi konsumsi rokok, tapi untuk menambah pendapatan pemerintah, negara, negara, untuk mengikuti ABB. Nah ini sesuatu kekeliruan ya. Karena tujuan cukai itu bukan untuk menjadi sumber penerimaan negara. Itu salah besar kalau menggunakan cukai untuk menambah penerimaan negara. Karena itu mirip dengan apa ya, kita melakukan satu kebijakan dengan harapan masyarakat tetap aja untuk merokok. Maka kemudian kita baru melihat bahwa kenaikan cukai ini hanya diperuntukkan untuk menambah kas negara atau masukan untuk negara. Begitu ya? Saya melihatnya seperti itu. Karena pemerintah pasti tahu kalau dampaknya terhadap konsumsi rokok itu kecil sekali. Baik. Pak Peter mungkin bisa disinggung juga soal rokok elektrik tadi, Pak Peter. Nah, rokok elektrik ini kan sebenarnya saya sempat baca kalau ini berbahaya. Berbahaya ya. Oke. Berbahaya untuk kesehatan dan seharusnya ini sama dengan rokok yang tembakau. Ini seharusnya juga diatur ya. Mungkin pengaturannya sama dengan pengaturan yang ini. Rokok tembakau. Ya. Harus dikurangi ruang geraknya. Karena ini ternyata saya baca itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Sama aja dengan tidak baiknya dengan rokok yang tembakau. Baik. Setahu saya ini juga regulasi terkait ini. Undang-undangnya belum ada ya. Iya. Baik. Baik. Ya. Pak Peter, catatan untuk masalah kenaikan cukai rokok ini selain tadi supaya law enforcementnya lebih ditegakkan? Nah catatan saya adalah ya pemerintah sehendaknya di dalam menggunakan cukai itu sesuai dengan ininya kitahnya sesuai dengan peruntukannya. Cukai itu adalah untuk mengelola konsumsi ya menekan konsumsi rokok. Dan oleh karena itu cukai hendaknya tidak hanya cukai saja, tapi cukai itu harus diikuti dengan penegakan ketentuan yang ada dalam rangka untuk mengurangi konsumsi rokok. Oke. Baik. Pak Peter, terima kasih waktunya untuk Pro3 pagi hari ini Pak Peter. Pak Peter, terima kasih.